Pemirsa ada baiknya Anda bersikap waspada saat tidak meninggalkan rumah dalam waktu lama. Pasalnya belakangan kasus perampokan rumah kosong kembali merak terjadi. Terbaru rumah di kawasan Jakarta Barat yang ditinggal penghuninya beberapa hari jadi korban perampokan dengan total kerugian hingga setengah miliar. Pengungkapan hingga penggerbekan sindikat pelaku perampokan rumah kosong tersaji dalam gerbek on location. Dia berteling mencari target, indikatornya adalah rumah yang tampu depannya nyala. Mereka menyimpulkan bahwa rumah terlebih kosong. Ini adalah salah satu lokasi pemukiman ataupun perumahan warga yang menjadi korban. Targetnya sendiri memang rumah mewah yang kosong yang tengah ditinggal oleh penghuninya. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya rumah-rumah di lingkungan ini bisa dikatakan tingkat pengamanannya cukup. Mayoritas memiliki pagar rumah yang tinggi, berlapis dan juga dilengkapi dengan kamera pengawas ataupun CCTV. Aksi perampokan juga dilakukan tidak pada malam hari yang kondisinya cenderung sepi, tapi pada pagi hingga sore hari. Dan pola ataupun motif pembobolan rumah inilah yang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Biar jelas suaranya. Pengungkapan kasus pencurian rumah kosong ini itu diawali dari adanya laporan. Setelah terjadi tindak bidana pencurian di rumahnya. Kemudian kita mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP yang kita dalami, kita mendapatkan petunjuk-petunjuk. Mulai dari CCTV dan juga kita bisa mendapatkan identifikasi ciri-ciri dari pelaku sendiri. Dari penangkapan sendiri, kita berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat pelaku ini merupakan orang Jawa Tengah. Kita tangkap di kediamannya sendiri. Pelaku yang kita identifikasi itu ada empat. Dan yang satu lagi, Bagong. Ini yang Bagong ini sampai sekarang masih kita buru karena dia DPO. Kemudian JM bersama dengan TL itu juga yang mencari target. Jadi dia berkeliling mencari target. Indikatornya adalah rumah yang lampu depannya nyala. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa rumah tersebut kosong. Barang-barang yang diambil ini menurut pengakuan laporan itu ada uang tunai, termasuk juga ada mata uang asing. Kemudian juga ada sejumlah perhiasan. Perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku, Pak? Ya, perhiasan, surat berharga, dan setiap tingkat-setiap berharga. Ini dia, kita berjalanan pencurian dengan pemberatan. Dan mereka, kita pernah melakukan penduduknya. Pasal yang dikenakan adalah pencurian dengan pemberatan, pasal 363 KUHP. Kemudian karena ada pengancamannya, kita juga terapkan pasal 365, yaitu pencurian dengan kekerasan terhadap para pelaku. Ancamannya ada atas 5 tahun. Lagi-lagi masyarakat diajak untuk berperan aktif. Perlu adanya komunikasi yang baik antar tetangga, apalagi saat hendak meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya, kejahatan selalu memanfaatkan setiap kesempatan. Para pelakunya pun tidak menang usia maupun kalangan.